Kondisi ombak yang saat ini mulai tinggi membuat pendapatan para tukang gerobak di Kuala Tunggal kian tak menentu. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka berkurang imbas dari sepinya aktivitas pelapuhan Pongkar Mua. Meski saat ini pendapatan para buruh tukang gerobak kian tak menentu, namun mereka tetap optimis duduk di gerobak mereka sembari menunggu jasa yang ingin menggunakan gerobak mereka. Bagi para buruh tukang gerobak ini, ramanya pengguna jasa gerobak sangat mereka harapkan. Seperti diungkapkan Gunanto, salah seorang tukang gerobak di pelabuhan Tangkur Raju Ulu, yang mana tak menentunya pendapatan para tukang gerobak ini telah terjadi sejak ombak mulai tinggi. Ini dikarenakan angkutan kapal barang sedikit bersandar di pelabuhan Tangkur Raju Ulu, sehingga pendapatan mereka berkurang. Biasa, ia dapat membawa pulang uang sekitar 60 ribu rupiah per hari. Namun untuk saat ini, untuk mencari pendapatan 20 ribu rupiah per hari saja sudah mulai sulit. Bahkan dalam satu hari tak jarang ia bahkan tidak mendapatkan uang sama sekali. Kalau sehari-hari masalah, kalau itu tentang kerjaan semenjak pandemi COVID-19 sampai saat ini, kita mencari kenahsialan itu bukan bertambah tingkat ke atas, namun itu jauh, ke sepi, ke bawah. Biasanya kita sehari bisa berapa kalau narik-narik di pelabuhan, dipakai gerobak? Kalau sebelum COVID-19, kita kemarin itu kalau kita narik gerobak, ini bisa lah, sehari bisa dapat 80, kadang juga 100. Itu ramai kemarin, Pak. Lalu setelah apa ini, sekarang ini berapa, Pak? Kalau hari-hari biasa sekarang ini, kemarin? Kalau sekarang ini, apalagi macam ini, kita pagi jam 10 macam ini kan masih duduk-duduk, biasanya kita sudah lari. Ungkapan serupa juga dikatakan Alex. Akibat sepinya tarikan gerobak, ia terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan, seperti buru panggul maupun menjadi calo penumpang kapal speedboat. Biasanya sehari itu dapat berapa kalau narik itu, kalau normalnya sih? Kalau normal itu, karena itu sampai 50-60 lah. Kalau sekarang ini bagaimana nih? Kalau sekarang, sekarang itu susah kan, karena barang-barang kurang anak, cari 15 ribu, ini sehari pun agak susah.